Intro Gini ya Memang semua yang diberikan Allah kepada manusia Ini wujudnya rejeki Yang menjadi Rejeki yang menjadi istidrot Nah gitu Jadi Bahasanya gitu Bahasanya itu Ketika manusia Tidak bisa amanah Atas rejeki yang sudah diberikan Tuhan kepada kita Itu bisa menjadi istidrot Gitu loh Jadi tergantung manusianya Ketika kita bisa mensyukuri Dan kita bisa berbagi Dan kita bisa ingat Bahwa semua ini adalah titipan dari Tuhan Itu jadinya rejeki Tapi ketika kita diberi anugerah oleh Tuhan Tapi kita tidak bisa ingat Yang memberi semua ini adalah Tuhan Dan kita tidak bisa mengingat Orang-orang yang kekurangan Intinya gitu Nah itu bisa menjadi istidrot Jadi tergantung manusia Bagaimana cara menerima rejeki itu Dan bagaimana cara mengemban amanah titipan Berupa rejeki itu kepada manusia Jadi rejeki apapun bisa menjadi istidrot ketika manusia tidak bisa mengemban amanah itu Jadi sebenarnya Kita tidak bisa langsung memfonis Ini rejeki Ini istidrot Tidak bisa langsung memfonis seperti itu Itu tergantung bagaimana manusia cara menerimanya Dan bagaimana cara manusia membelanjakan atau memanfaatkan rejeki ini Gitu Ketika kita diberi anugerah Tapi kok sakar pdw Ya itu jadi istidrot juga Nah istidrot itu tidak harus harta benda Tidak harus Ilmu pun juga menjadi istidrot Gitu loh Ilmu juga bisa menjadi istidrot juga Bukan hanya harta benda Gitu Ketika terlalu mendewa-dewakan Titipan anugerah dari Tuhan ini Mendewa-dewakan apa yang diberikan ini Itu bisa menjadi istidrot Itu istidrot itu Ya tidak bisa langsung memfonis Gitu Terus ini Apa rahasia dari huruf wawu di dalam syahadat? Huruf wawu di dalam syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Wawu ini sebenarnya sebagai penyambung Untuk menegaskan bahwa Lat dan sifat Tuhan itu Tidak bisa dipisahkan Ini tidak bisa dipisahkan Ashadu an la ilaha illallah Itu dat Wa ashadu anna muhammad rasulullah Itu sifat Jadi wawu Wawu atop Istilahnya Ini yang menegaskan Bahwa dat dan sifatnya Tuhan itu Tidak bisa dipisahkan Karena apa? Kiasanya Dat sifat itu Kiasanya seperti Madu dan manisnya Madu dan manisnya Seumpama garam dan asinnya Itu kan satu elemen Eh dua elemen menjadi satu Ya kan? Bih ngunuk Dua komponen menjadi satu Namanya Namanya gula Sifatnya Manis Namanya garam Sifatnya Asin Kalau di Istilah Bahasa di kitab Kalam loro Tunggal wujud Jadi dua kalam Tunggal wujud Nah itu Istilahnya seperti itu Jadi wawu atop Wawu yang berada di dalam sahadat Itu menegaskan Bahwa dat dan sifat itu Tidak bisa dipisahkan Makanya kadang Ada yang Bilang Kalau baca sahadat Jangan sampai terputus Asyadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Itu Jadi jangan sampai terputus Kalau bisa Tapi biasanya kan Secara umum Asyadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Kadang gitu Ngunuyoleh Tapi alangkah baiknya Ketika Ini diteruskan Jangan sampai diputus Tidak apa-apa Meskipun itu diputus Tidak apa-apa Tapi lebih Afzulnya Ketika Kita ini Membaca sahadat Itu terus Jangan sampai terputus Wawu Seperti itu Mati sempurna Mati sempurna Yang namanya Mati sempurna Itu Bisa kembali Ke asalnya Istilah jawanya Istilah jawanya Bali Bali Marang Sangkan Paraning Dumati Ini mati sempurna Manusia ini Awalnya tidak ada Terus Diciptakan Menjadi ada Akhirnya Kembali Tidak ada lagi Maksudnya Tidak ada lagi Ini harus bisa Kembali Ke penciptanya Tujuan Orang hidup Itu apa Tujuan Orang hidup Itu apa Mati Terus Mati Yang sempurna Itu Gini Mbak Namanya Mati ini Kan kembali Ketika Manusia ini Masih Diberi kehidupan Di dunia Tapi Jika Manusia Tidak Bisa Mengembalikan Bahwa Semua ini Adalah Hanya Karena Allah Semua Adalah Kehendak Allah Itu Tidak akan Kembali Sempurna Mbak Maaf Mbak Konsep Innalillahi Wa Innalillahi Rojiun Itu Sebenarnya Laku Ilmu Tauhid Tingkat Tinggi Bagi Orang Yang Masih Hidup Sebenarnya Innalillahi Wa Innalillahi Rojiun Itu Adalah Bagi Orang Yang Masih Hidup Innalillahi Wa Innalillahi Rojiun Itu Bagi Orang Yang Masih Hidup Sebenarnya Kalau Sudah Tuhan Menghendaki Untuk Nyawahannya Cabut Terus Mati Itu Sebenarnya Alhamdulillah Akhirup Alamin Karena Sudah Purnah Tugas Tapi Secara Umum Seharusnya Kita Harus Tetap Innalillahi Wa Innalillahi Rojiun Ketika Kita Mendengar Orang Yang Meninggal Karena Apa Ini Sebenarnya Tujuannya Untuk Meredam Keluarga Yang Ditinggalkan Sebenarnya Seperti Itu Supaya Bisa Mengikhlaskan Kepergiannya Gitu Pak Jadi Laku Tauhid Tingkat Tinggi Ini Ya Innalillahi Wa Innali Rojiun Itu Semua Dikembalikan Kepada Tuhan Semua Yang Diciptakan Harus Dikembalikan Kepada Tuhan Termasuk Orang Yang Meninggal Itu Kita Harus Mengikhlaskan Memang Ini Sudah Allah Menghendakinya Makanya Kita Harus Bisa Mengembalikannya Lagi Karena Apa Ini Sangat Mempengaruhi Perjalanan Roh Ini Untuk Kembali Ketika Yang Ditinggalkan Ini Belum Bisa Mengikhlaskan Ini Ini Juga Menjadi Kendala Bagi Si Mayat Bagi Si Roh Ini Sangat Menentukan Makanya Innali Lahih Itu Untuk Orang Yang Ditinggalkan Jadi Untuk Orang Yang Masih Hidup Sebenarnya Itu Seperti Itu Sebenarnya Jadi Lakunya Kalau Kita Masih Hidup Seharusnya Apapun Yang Sudah Terjadi Ini Apapun Yang Kita Terima Ini Kita Harus Bisa Mengembalikan Kepada Tuhan Semuanya Apapun Itu Contoh Rezeki Ini Memang Dari Tuhan Jadi Bahan Ingat Ketika Kita Diberi Anugerah Apa Ini Cuma Titipan Dari Tuhan Saya Ketika Kita Masih Bisa Bergerak Masih Bisa Bernapas Ini Juga Rahmat Dari Tuhan Seharusnya Seperti Itu Semua Harus Kita Kembalikan Kepada Tuhan Inilah Tauhid Yang Sebenarnya Dan Dengan Dasar La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Dengan Dasar Itu Tapi Lakunya Innalillahi Wa Innal Raju'un Berdasar Kepada Kalimah Tauhid La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Itu Yang Sebenarnya Tapi Nanti Kalau Apa Mendengar Orang Yang Meninggal Harusnya Tetap Innalillahi Wa Innal Ju'un Jangan Alhamdulillah Titapuk Wong Kalau Sudah Paham Seperti Itu Alhamdulillah Karena Innalillahi Ini Untuk Orang Yang Masih Hidup Lakunya Ini Seharusnya Semua Dikembalikan Kepada Tuhan Itu Apapun Ini Karena Tuhan Ini Karena Titipan Tuhan Ini Konsep Mati Sempurna Seharusnya Kita Bisa Mengembalikan Sebelum Kembali Nah Gitu Loh Kita Kita Harus Bisa Mengembalikan Gini Nyawa Ini Titipan Yang Namanya Titipan Berarti Bukan Punya Kita Kita Harus Mau Untuk Mengembalikan Kepada Tuhan Kita Harus Merasa Bahwa Ini Titipan Bukan Punya Kita Sendiri Gitu Contoh 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 Lagi Gini Harta Harta Benda Itu Yang Namanya Rezeki Harta Contoh Harta Itu Ini Kan Titipan Juga Titipan Dari Tuhan Kapan Tuhan Memberikan Rezeki Kepada Kita Kapan Tuhan Mengambil Yang Sudah Dititipkan Kepada Kita Ini Kan Terserah Tuhan Iya Kan Ketika Kita Diberi Anugerah Titipan Rezeki Itu Kita Harus Bisa Ini Titipan Tuhan Jangan Jangan Kau Akui Sendiri Ini Karena Saya Bekerja Gini Akhirnya Saya Berhasil Gini Akhirnya Saya Memperoleh Seperti Ini Ini Berarti Secara Tidak Langsung Sebenarnya Secara Langsung Sudah Menghilangkan Tuhan Itu Sendiri Karena Apa Kamu Bisa Bergerak Kamu Bisa Berjalan Kamu Bisa Ngapain Aja Ini Juga Karena Pertolongan Dari Tuhan Dan Apa Yang Kita Dapatkan Ini Sebenarnya Adalah Titipan Tuhan Sudah Bisa Dimengerti Apa Belum Pak Jadi Jangan Kau Akui Ini Semua Ini Adalah Titipan Dari Tuhan Ketika Kita Ditipi Terus Kita Mengakui Terus Tidak Mengakui Bahwa Ini Titipan Ini Biasanya Tidak Bisa Sempurna Matinya Karena Apa Belum Bisa Dikembalikan Berarti Tidak Bisa Kembali Iya Loh Mengembalikan Aja Tidak Mau Bisa Kembali Makanya Hilangkan Keakuan Di Dalam Dirimu Jadilah Kau Sengku Mau Jadilah Abdi Yang Ibadahu Yang Bertakwa Ini Seharusnya Terus Kalau Ikhlas Sama Pasrah Itu Gimana Gus Menurut Jendangan Ikhlas Sama Pasrah Ikhlas Ini Tempatnya Dimana Sih Mbak Ikhlas Itu kan Tempatnya Juga Di Dalam Hati Pasrah Itu Juga Di Dalam Hati Rasa Ikhlas Rasa Pasrah Terus 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 Dalam Hal Ikhlas Gini Mbak Yang Namanya Manusia Itu Sebenarnya Tidak Ada Yang Bisa Ikhlas Tidak Ada Yang Bisa Ikhlas Tapi Berusaha Untuk Ikhlas Seseorang Yang Bisa Mencapai Makom Ikhlas Ketika Manusia Ini Sudah Hilang Keakuannya Pasrah Juga Gitu Pasrah Juga Gitu Ketika Masih Ada Egois Egoisme Masih Ada Keakuan Di Dalam Diri Manusia Tidak Akan Bisa Pasrah Jadi Pasrah Dan Ikhlas Itu Sebenarnya Satu Komponen Juga Gini Mbak Puncak Dari Ikhlas Itu Adalah Rito Puncak Dari Sabar Ini Juga Rito Makanya Apa Kita Beribadah Kita Berdoa Harapannya Apa Supaya Mendapatkan Rito Dari Tuhan Ya Kan Jadi Puncak Dari Segala Apa Apa Yang Kita Lakukan Entah Itu Yang Berada Di Dalam Angan Di Dalam Hati Atau Perilaku Kita Puncaknya Itu Ada Di Dalam Rito Ketika Manusia Ingin Mendapatkan Rito Dari Allah Harusnya Kita Juga Rito Ketika Kita Mendapatkan Sesuatu Apapun Yang Sudah Dikehendaki Oleh Tuhan Entah Itu Sesuatu Yang Enak Atau Sesuatu Yang Tidak Mengenakkan Karena Apa Gini Mbak Orang Hidup Di Dunia Ini Pada Hakikatnya Ini Tidak Ada Yang Enak Gak Ada Yang Enak Gak Ada Manusia Ini Diciptakan Diturunkan Di Bumi Ini Disuruh Untuk Laku Soro Soro Susah Kenyataannya Apa Jika Kita Tidak Makan Kita Tidak Bisa Kenyang Dan Ketika Kita Ingin Makan Kita Harus Mau Cari Makan Dulu Cari Makan Bagaimana Kerja Kalau Kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Kita Harus Mau Melakukan Sesuatu Tidak Ada Ceritanya Kita Berdoa Terus Datang Sendiri Tidak Ada Ceritanya Harus Ada Sarana Untuk Mendapatkan Sesuatu Itu Sarananya Apa Entah Itu Kerja Entah Itu Apa Berarti Harus Ada Tindakan Makanya Ada Istilah Ikhtiar Lantawakal Apa Ridho Ikhlas Terus Apa lagi Pasrah Pasrah Ini bagian Dari Tawakal Bagian Dari Tawakal Nah Ikhtiarnya Ya kita Kerja Kita Berdoa Kita Beribadah Itu Ikhtiarnya Jadi Sabar Ikhlas Pasrah Ridho Itu Bagian Dari Tawakal Akhirnya Di dalam Hati Sifatnya Seperti Itu Sudah Paham Antara Apa Ikhlas Dan Pasrah Pasrah Bukan Berarti Putus Asal Ya Pasrah Itu Harus Tetap Berusaha Semaksimal Mungkin Jadi Gini Ketika Kita Mendapatkan Ujian Di Dunia Ya Ketika Kita Mendapatkan Ujian Di Dunia Seharusnya Ketika 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 Sudah Tidak Ada Lagi Solusi Koyo 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 Misur Rauh Solusi Ini Seharusnya Kita Segera Mendapat Mendekatkan Diri Kepada Yang Menciptakan Dunia Permasalahan Di dunia Ini Yang Mengendaki Siapa Si Yang Menciptakan Tuhan Sendiri Gusti Allah Jadi Yang Memberi Solusi Yang Menciptakan Itu Sendiri Karena Apa Gini Istilahnya Ini Masalah Contoh Ini Masalah Bayang-bayang Ini Adalah Solusinya Kalau Ini Penyakit Ini Obatnya Ibarat Ini Pertanyaan Bayangan Ini Adalah Jawabannya Makanya Kemanapun Bayangan Ini Akan Mengikuti Bayangan Tapi Ada Tapi Gini Supaya Bayangan Ini Supaya Bisa Tetap Ada Dan Kelihatan Harus Ada Cahaya Nur Cahaya Itu Adalah Ilmu Cahaya Itu Adalah Anugrah Cahaya Itu Adalah Hidayah Cahaya Itu Adalah Rohmat Karena Nur Jadi Ketika Manusia Mendapatkan Ujian Dari Tuhan Seharusnya Kita Harus Bisa Padang Atilan Pikir Padang Atilan Pikir Bos Indonesia Harus Padang Atilan Pikir Gitu Tapi Ketika Manusia Ini Mendapatkan Suatu Permasalahan Dunia Terus Kita Tidak Bisa Mengendalikan Hati Dan Pikiran Kita Sehingga Hati Dan Pikiran Kita Menjadi Gelap Tidak Akan Mendapatkan Solusinya Nyatanya Apa Bayangan Ini Tidak Akan Muncul Ketika Kita Berada Di Dalam Ruang Yang Gelap Iya Kan Tapi Ketika Kita Berada Di Ruang Yang Terang Bayangan Ini Ada Pasti Muncul Jadi Kuncinya Ketika Kita Mendapatkan Permasalahan Dunia Pada Pada Ngo Atilan Pikiran Pasra Ngo Kabe Marang Pengeran Tetap Berusaha Semaksimal Mungkin Ketika Usaha Kita Sudah Maksimal Tapi Kok Belum Ada Belum Ada Solusi Pasrakan Semua Kepada Tuhan Itu Baru Top Jadi Kita Istilahnya Tidak Mendikti Tuhan Tapi Kita Menjalankan Apa Yang Sudah Diperintahkan Oleh Tuhan Karena Apa Kita Hidup Ini Hanya Sebatas Melakukan Apa Yang Tuhan Kehendaki Sesuai Skenarionya Tuhan Itu Sendiri Corong Joe Istilahnya Sakdermo Ngelakoni Sakdermo Ngelakoni Sebenarnya Cuma Seperti Itu Sakdermo Ngelakoni Sakdermo Netapi Perintah Sebenarnya Seperti Itu Ada Lagi Terakhir Tentang Ini Ini Mitos Atau Mungkin Ada Dari Tentang Kalau Di rumah Itu Ada Tokek Atau Cicak Itu Bertanda Baik Atau Ada Cendata Atau Gimana Itu Tergantung Bagaimana Manusia Menyikapinya Kalau Bisa Dikatakan Mitos Bisa Dikatakan Mitos Tapi Memang Ya Memang Kalau Ada Tokek Ini Sangat Erat Hubungannya Dengan Hal-hal Makhluk Goib Ada Hubungannya Memang Ini Pengalaman Pengalaman Yang Saya Ketahui Itu Biasanya Kalau Ada Tokek Itu Ada Apa Makhluk Goib Disitu Biasanya Tapi Jangan Menjadikan Menjadikan Dirimu Itu Takut Hanya Karena Tokek Itu Mbak Gini Mbak Ya Ketika Kita Ini Merasa Takut Dengan Sesuatu Hal Yang Seharusnya Itu Tidak Ditakuti Itu Sama Halnya Kita Sudah Menghilangkan Keimanan Kita Kepada Tuhan Contoh Contoh Ini Kenapa Orang tua Dulu Orang-orang Tua Dulu Pini Sepuh Dulu Ketika Menggembleng Muridnya Itu Pasti Di Tempat Yang Angker Yang Mingit Di Tempat Yang Gelap Itu Sebenarnya Menguji Si Murid Sejauh Mana Keimanan Kamu Kepada Tuhan Apakah Kamu Akan Takut Dengan Hantu Atau Kamu Takut Tidak Bisa Melakukan Perintah Dari Tuhan Antaranya Tuhan Dan Hantu Ini Kamu Masih Takut Mana Tuhan Dan Hantu Kalau Dibalik Imannya Kan Takut Dengan Hantu Kalau Kita Tetap Teguh Keimanan Kita Berarti Kita Tetap Kita Takutnya Tidak Bisa Menjalankan Perintah Tuhan Seperti Itu Makanya Sugesti Itu Jangan Diarahkan Ke Arah Yang Negatif Contoh Ya Tokek Itu Kalaupun Banyak Tokek Ayo Memang Tokek Eyo Isho Mana Ayo Tekek Eyo Makhluk Isho Allah Mulai Lapin Itu Tapi Memang Tokek Itu Sangat Erat Hubungannya Dengan Hal Hal Yang Goib Makhluk Goib Itu Sebentar Tapi Jangan Menjadikan Takut Hanya Karena Tokek Loh Ya Terus Ini Pesan Hewan Memang Ada Hewan Kupu Kupu Itu Pertanda Apa Kupu Kupu Datang Anggap Aja Rezeki Amin Anggap Aja Rezeki Mau Datang Kadang Ada Tamu Tamu Agung Yang Datang Bisa Tamu Kan Juga Rezeki Tok Anggap Aja Rezeki Gitu Gitu Enak Jangan Terlalu Disugesti Ke arah Yang Negatif Contoh Cicak Jatuh Cicak Jatuh Itu Jangan Disugesti Langsung Wah Ini Pertanda Buruk Ini Saya Akan Mendapatkan Musibah Ini Kalau Terlalu Disugesti Ini Pasti Akan Mendapatkan Keburukan Ini Karena Saya Kejatuhan Cicak Jadinya Juga Gak Baik Gitu Anggap Saja Kalau Ada Cicak Jatuh Cicak Selip Itu Aja Mungkin Kepleset Itu Cicak Kepleset Lagi Selip Itu Aja Enak Jadi Kita Berpikirnya Ini Tetap Positive Positive Thinking Karena Apa Alam Pikiran Ini Adalah Sebenarnya Alam Cipta Ketika Pikiran Ini Mengarahnya Ke Hal Yang Negatif Jadinya Negatif Karena Apa Kau Ciptakan Sendiri Karena Kau Ciptakan Sendiri Makanya Berpikir Yang Positif Saja Tetap Bersyukur Apa Yang Sudah Diberikan Oleh Tuhan Apapun Itu Sihir Bersambung Tidak Ada Ada Sihir Santet Itu Ada benar-benar ada itu kenapa kok saya bilang demikian saya sering menangani orang yang kena sandet dan maaf loh ya ini maaf loh saya kan sudah lama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun saya seperti ini saya menjadi praktisi atau gimana orang bilang saya ini dukun atau paranormal atau kagak normal atau ustad ya imbuh terserah lah itu urusan masing-masing tergantung orang yang memanggil saya pun juga gak apa-apa dibanggil dukun atau dongke atau gimana terserah dongke ya dukun terserah itu kan sebenarnya cuma sebutan orang menyebutnya bagaimana itu cuma sebutan sebenarnya tidak ada masalah ini ya santet itu ada mas tapi selama selama ini saya menangani orang yang kena sihir atau santet ketika menyembuhkannya sebenarnya juga dari Tuhan sendiri ya itu tidak pernah berwujud suatu benda ini kalau saya pribadi lah ya karena apa gini satu kenapa kok tidak di apa tidak diwujudkan ini bisa merusak pikiran pikiran orang yang sakit bahkan keluarga juga menjadi beban pikiran ya kan dan juga bisa menimbulkan fitnah yole 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 kan gitu kan itu kalau saya biasanya langsung dilebur yang penting sehat selamat dari siapa oh yang penting sehat selamat udah orang berobat kan butuhnya kan supaya sembuh tuh ya sudah sehat selamat ya sudah itu aja enak jangan terlalu banyak menimbulkan opini opini yang akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah intinya gitu lah intinya kalau ada orang yang minta pertolongan orang sakit minta pertolongan pokoknya sehat selamat udah saya tidak pernah mewujudkan meskipun ada karena apa gini ya goib itu sesuatu hal yang goib itu itu seharusnya dimusuhkan istilahnya loh ya buka cerok harusnya untuk apa untuk mengeluarkan itu dengan hal goib juga gitu loh kalau saya saya kan tidak memakai kodam lah intinya saya ini saya pasrahkan kepada yang maha goib jadi kalau ada urusan dengan makhluk goib saya serahkan kepada yang maha goib yaitu Allah sendiri yang maha goib kan Allah kalau itu saya gitu dan jangan pernah merasa bahwa saya ini bisa ketika merasa bahwa saya bisa istilahnya ya aku kisong ini aku kisong kalau ada apa-apa akan kamu tanggung sendiri istilahnya gitu akan saya tanggung sendiri tapi kalau tidak pernah merasa yang apa yang menyembuhkan ini ya Tuhan sendiri bukan saya itu insya Allah aman gitu loh jadi ketika ketika ada keakuan di dalam diri resikonya ya saya tanggung sendiri tapi kalau ketika kita ketika sudah tidak ada keakuan di dalam diri adanya ya hanya kehendak Tuhan Tuhan sendiri jadi kalau ada apa-apa tidak ngefek kepada kita karena apa ya bukan saya kok yang menyembuhkan yang menyembuhkan siapa ya Allah sendiri jadi kalau tidak terima ya dia mau kepada Allah sendiri bukan saya kok jadi santet itu ada sihir itu ada santet itu dulunya tempat dulu banget zaman dulu zaman kuno dulu itu untuk mencari ikan mas untuk mencari ikan nelayan enggak jadi untuk mencari ikan kan dulu disantet akhirnya kan muncul kan mati karena mati itu muncul muncul dicederai dulu tapi terus disalahgunakan untuk menyerang seseorang dulunya itu untuk mencari ikan itu zaman apa ya bos zaman dulu pokoknya zaman porok-porok kerojok kerajaan bian oh kerajaan ya zaman nabi dulu kan istilahnya sihir istilahnya sihir karena sihir sudah dikolaborasi dengan anak akhirnya ada santet juga tapi sebenarnya juga sama saja kok sama-sama melibatkan makhluk goib sama-sama melibatkan makhluk goibnya apa nah gini saya juga memperkenalkan pada pemirsa ini tadi moderatornya istrinya almarhum masraka namanya mbak desi jadi yang meneruskan channel viper kediri itu istrinya almarhum masraka maulah sendiri dan ada kru yang membantu jadi viper masih hidup viper masih terus berlanjut perjuangannya untuk menyampaikan sesuatu sesuatu yang dianggap penting supaya tujuannya untuk membangun umat membangun bangsa membangun generasi muda itu ya jadi saya memperkenalkan kalau sama saya kan banyak yang sudah tahu kalau sama istrinya masraka kan belum ada yang tahu ini saya perkenalkan yang meneruskan channel viper kediri itu itu istri almarhum masraka sendiri itu kalau ada ucapan dari saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga kalamnya Allah yang sudah tersampaikan apa lewat mulut saya semoga menjadi tambahnya terang hati dan pikiran kita jadi pepadangi urib awa edwi tambah pepadangi urib awa edwi sehingga kita bisa mulio selamat dunio akhirat lillahi ta'ala al-fatihah cukup sekian dari saya ihdinas suratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati